Crunchy jagungnya itu loh yang bikin anak-anak suka banget sama cookies yang satu ini, cornflake cookies Ayo kita bikin sama-sama karena ini enak banget, cocok dijadikan kue lebaran Siapkan wadah, masukkan margarin, tambahkan gula halus atau gula pasir di blender juga boleh ya Kemudian ini mixer sampai teksturnya lembut seperti ini Tambahkan 1 butir telur, kemudian kita lanjut mixer sampai teksturnya creamy seperti ini ya Tambahkan bahan keringnya, ada tepung terigu, baking powder, vanili cair, kemudian kita aduk menggunakan spatula aja seperti ini Setelah itu kita masukkan cornflakesnya dan tambahkan choco chip juga sedikit aja Aduk lagi sampai tercampur dan ini dia siap dicetak Untuk cara mencetaknya simple aja, pakai sendok aja seperti ini Kemudian susun di loyang dan ini siap di oven ya Oven di suhu 170 derajat, untuk apinya atas bawah ya selama lebih kurang 25-30 menit aja Dan ini dia hasilnya udah matang, kita dinginkan Kemudian tata di toples dan siap disajikan untuk kue lebaran Ide kue lebaran lagi, kali ini aku bikin nutella cookies Ini rasanya tuh yang enak banget, lumer di mulut dan yang pasti nyoklat banget Ayo kita bikin sama-sama ya Pertama siapkan margarin, tambahkan sedikit garam, tambahkan vanili cair dan gula halus Ini aku menggunakan gula pasir yang di blender halus ya Lanjut kita aduk sampai teksturnya lembut dan gulanya larut ya Tambah 1 kuning telur, kemudian kita aduk lagi sampai merata Siapkan bahan keringnya, ada tepung terigu, susu bubuk, tepung maizena Ini kita ayak terlebih dahulu Setelah itu tuangkan ke dalam adonannya dan kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur semuanya ya Terakhir kita masukkan seres, kemudian kita aduk lagi dan ini dia hasil akhirnya Ini siap dicetak ya Pipikan adonan, kemudian kita cetak Untuk cara mencetaknya, teman-teman bisa perhatikan video gunakan cetakan seperti ini ya Setelah itu kita tata di loyang, untuk di awal kita oven selama lebih kurang 10 menit aja Setelah 10 menit kita keluarkan dari oven, kemudian kita dinginkan sebentar Kalau udah dingin baru kita kasih toppingnya di selai coklat seperti ini Setelah itu lanjut lagi kita oven selama lebih kurang 25 menit, api atas bawah ya Dan ini dia hasilnya udah matang, wajib banget dicoba resep ini ya karena rasanya enak banget Gak perlu pakai cetakan, gak perlu urbat juga, tapi tetap bisa bikin kue lebaran Kali ini ide kue lebarannya adalah kue bawang gunting Ayo ikuti resepnya, jangan di skip Pertama siapkan bumbunya ada bawang merah, bawang putih dan daun seledri Ini daunnya mau aku iris kecil-kecil seperti ini ya Untuk bawangnya kita blender bersama 1 saset santan instan Kemudian dalam wadah masukkan telur, garam, lada bubuk, kaldu instan, kocok lepas aja seperti ini Tambahkan margarin, sedikit minyak goreng, lanjut masukkan bawang yang sudah di blender Daun sup yang sudah diiris, kemudian ini kita masukkan tepung terigunya Ini kita aduk menggunakan tangan boleh ya, diaduk sampai setengah kali seperti ini Ambil sebagian adonan, kemudian kita bulatkan memanjang, gunting-gunting kecil seperti ini Minyaknya kita panaskan, kemudian goreng Ini gorengnya sampai warnanya kekuningan aja, dan ini sudah siap diangkat ya Kalau sudah dingin, ini sudah bisa kita masukkan ke dalam toples seperti ini Dan ini sudah siap untuk disajikan buat tamu yang datang ke rumah Yang gak pernah ketinggalan diisi dalam toples kue lebaran adalah kue bawang Kali ini aku bikinnya yang persi iris, bikinnya simple, gak ribet, ayo ikuti resepnya Untuk bahan-bahannya ada tepung terigu, tepung tapioca, garam, kaldu bubuk, irisan bawang merah, bawang putih Tambahkan telur dan margarin, ini kita aduk sampai tercampur menggunakan tangan boleh ya Kemudian kita masukkan airnya secara bertahap, aduk sampai benar-benar tercampur setengah kalis seperti ini Bagi adonan menjadi tiga bagian, kemudian bulatkan memanjang seperti ini Balut dengan kertas wrap, lalu masukkan ke dalam freezer Ini tujuannya supaya adonannya sedikit mengeras, jadi lebih gampang untuk diiris tipis Setelah agak mengeras, ini kita lanjut iris Iris menggunakan pisau yang tajam agar hasilnya rapi ya Kemudian kita panaskan minyak goreng, lanjut kita goreng Untuk menggorengnya, ini tidak boleh terlalu besar apinya Goreng sampai warnanya agak kekuningan, kemudian kita angkat Tiriskan dan ini siap disajikan